Intro Halo pemirsa setia Vibis News, jumpa kembali dengan saya Evy Fok dalam program Vibis Morning Call. Bursa saham Amerika Serikat ditutup melemah pada akhir perdagangan Jumat Dinihari 7 Juli karena kerugian pada saham-saham teknologi. Indeks Dow Jones turun 0,74% dengan pelemahan UnitedHealth, Walt Disney, 3M, dan saham Apple. Indeks S&P 500 melemah 0,94% tertekan pendurunan sektor energi dan indeks Nasdaq turun 1,0%. Pasar di Asia dibuka turun pada hari Jumat karena tertekan hasil penutupan Bursa Amerika Serikat yang lebih rendah dan kenaikan imbal hasil obligasi. Indeks Nikkei kehilangan 0,30%, indeks ASX 200 turun 1,44%, indeks Kospi turun 0,36%. Dari pasar komoditas, harga minyak mentah berjangka Amerika Serikat naik 0,9% di 45,50 dolar per barrel pada akhir perdagangan Jumat 7 Juli terdukung penurunan persediaan minyak mentah dan bensin mingguan Amerika Serikat. Untuk selanjutnya, harga minyak mentah berpotensi bergerak lemah, masih tertekan kekhawatiran peningkatan pasokan global dan proyeksi beris analis. Sedangkan harga emas berakhir turun 0,19% menjadi 1.224,11 dolar per ons karena rilis data laporan kerja sektor swasta yang lebih rendah dari perkiraan menekan dolar Amerika Serikat. Untuk selanjutnya, harga emas berpotensi naik jika pelemahan dolar Amerika Serikat berlanjut, namun perlu dicermati aksi profit taking. Dari pasar falas, dolar Amerika Serikat bergerak melemah terhadap mata uang rivalnya karena data lapangan kerja sektor swasta yang lebih rendah dari perkiraan menekan dolar Amerika Serikat. Euro terhadap USD naik 0,63% pada 1,11423. Ponsterling terhadap USD naik 0,29% pada 1,2970. USD terhadap Yen Jepang turun 0,04% pada 113,21. Dari pasar modal Indonesia, pada penutupan perdagangan kami sore 6 Juli, indeks harga saham gabungan berakhir naik 0,42% pada 5,849,57. Kenaikan IHSG terdukung upaya bargain hunting investor lokal. Pelemahan bursa Wall Street dan Asia pagi ini dapat menjadi sentimen negatif bagi IHSG. Namun jika aksi bargain hunting investor asing bertambah akan mengangkat bursa. Secara teknikal pergerakan IHSG untuk perdagangan selanjutnya diperkirakan akan ada di kisaran support 5,767-5,805 dan resisten 5,866-5,910. Saham-saham yang menarik untuk dicermati hari ini BMRI, ADRO, JSMR, dan PTPP. Demikian FIBIS Morning Call kali ini, selamat berinvestasi, happy trading, dan salam FIBIS!